Intro Identitas mayat yang ditemukan di hutan petak 117, RPH Tamanan, Desa Sambi Kerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, pada tanggal 25 Maret tahun 2024 masih menjadi misteri, dan pada hari ini, Polres Nganjuk gelar press release terkait ciri-ciri korban, yang menurut Kapolres Nganjuk, sketsa wajah yang beredar, bukan dari Polres Nganjuk, tanggal 30 Maret tahun 2024. Polisi masih berupaya mencari identitas sebenarnya, siapa identitas mayat yang dibuang di hutan tersebut, karena saat ditemukan, tidak ada identitas apapun, yang dapat dijadikan petunjuk, dan sementara itu, kondisi wajah mayat telah rusak parah, diduga akibat benturan benda tumpul berulang, dan pergelangan tangannya diamputasi. Pada hari ini, saya akan menyampaikan perkembangan dari penanganan kasus dari temu mayat di Rejoso. Pertama, kita sesuai rekan Tawi, kita temukan dari Senin ke Maret, tanggal 25 Maret, sekitar jam 8, yang dilaporkan oleh masyarakat, petani waktu itu kepada anggota, 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 yang di cek, yang awalnya diduga sampah, karena di gulung, di dekat pembuangan sampah, di cek, ternyata memang manusia, mayat ya. Kemudian, Babin langsung melaporkan di Kaposik, dan kita di Pores, kita datang di unit lo TKP, berdasarkan pengecekan di TKP, kondisi korban, kita sinkronkan dengan hasil otopsi, di mana ditemukan bahwa ciri-ciri dari korban, atau mayat, memiliki jenis kelamin perempuan, usia, berdasarkan dari dokter Forensik, kisaran 25-40 tahun, usianya 25-40 tahun, kemudian tinggi badannya kurang lebih 155 cm, warna kulit kuning langsat, tapi jendung putih, kalau kita lihat bersih, kemudian, memiliki rambut panjang, sambungan, kalau bahasa ibu-ibunya, extension ya, rambutnya, warna merah, pirang, kemudian, pada bagian gigi ada, memakai kawat gigi, behel warna biru, atas bawahnya pakai behel warna biru, kemudian memakai anting, antingnya, kiri kanan, panjang segitiga, tambahan ada satu anting di, telinga kanan bagian atas, di sini kita akan lihatkan pada reka-rekaan, ini ada, kawat gigi, behel warna biru, ini bisa juga reka-rekaan nanti, mintakan ke, unit ident, untuk giginya, untuk kita close up, foto warna itu diberitakan, supaya berharap, keluarga, ada yang mengenali, mungkin ada warganya yang bilang, atau, mungkin, kemudian reka-rekaan, hasil otopsi lainnya, yang perlu kami jelaskan di sini, bahwa, luka-luka yang terjadi pada korban, dari hasil otopsi itu adalah, terjadi pada saat, korban, masih hidup, jadi perkiraannya, luka itu terjadi, bukan, setelah korban meninggal, tapi, saat, korban masih hidup, luka-luka yang dialami, kemudian, aputansi, para telapak tangan, terjadi, setelah meninggal, karena, negara-negara, lihat, telapak tangan, kiri-kanan, terpotong, itu terjadi, berdasarkan, dari keterangan, forensik, bahwa, setelah korban, meninggal dunia, kemudian, luka di kepala, jadi, ada luka di kepala, akibat, benda tumpul, ya, lebih dari satu kali, nah, ini luka ini yang, yang menyebabkan, kematian, berdasarkan dari, hasil otopsi, luka pada, bagian kepala, sebab, kematian, kita secara resmi, tidak ada mengeluarkan sketsa, ya, memang itu ada sketsa yang beredar, tapi bukan, kita keluarkan, resmi dari power resmi, tidak ada, ya, karena sketsa itu adalah, mungkin, banyak, masyarakat kita, yang antusias untuk membantu, mengungkap, kemudian, dengan ciri-ciri yang ada, kemudian, dengan menggunakan teknologi AI, dicoba masukkan, masuklah sketsa itu, kenapa saya bilang, saya tidak bisa menyampaikan, sketsa wajah, karena kita, tidak bisa menjamin, bahwa, korban memang 100%, itulah, sketsa wajahnya, karena nanti khawatir, akan, membiaskan, keluarga korban, keluarga korban, yang mungkin, nanti akan laporan, kehilangan, keluarganya, contoh ya, misalnya, ada keluarga korban, ada keluarga yang, kehilangan keluarganya, dengan ciri-ciri, yang sama persis, tapi, karena, lihat sketsnya berbeda, dia akhirnya, mengurangkan niat, untuk bertanya, makanya, saya disampaikan, bahwa, skets yang beredar, itu bukan, resmi, yang kita, keluarkan, itu hanya, kreatifitas, dari, masyarakat, yang berusaha, untuk membantu, kori, untuk menungkap, sehingga, ciri-ciri itu, disandingkan, dengan gunakan teknologi, yang muncul, yang membalut, korban, kemudian, bantal buling, bantal buling, sama ini, dia gunakan, sama selimut, ini yang kita temukan, di PKP, mungkin ini, rakan-rakan, Santoso, dari Nganjuk, Jendela Desa melaporkan, Terima kasih, rekan-rekan, Rakan-rakan, Terima kasih, Terima kasih. Terima kasih.